Halo disini ada soal mengenai barisan dan daerah tidak diketahui ini diketahui harusnya diketahui SN sama dengan 6N kuadra tambah 5N nah kemudian N sama dengan 3 karena memang di soal itu yang diminta sampai U3 ya maka kita ambil sampai Nnya 3 nah kemudian yang ditanya U1 U2 dan U3 itu dilainya berapa disini pertama kita mulai dari ini dulu apa namanya kita menggunakan yang dari S3 dulu ya yang maksimalnya dulu nah sebenarnya kan rumus SN itu SN itu sama dengan N per 2 kemudian 2 U1 U1 ditambah N min 1 kali P nah kemudian yang diketahui S3 maksud saya Nnya kan 3 itu kita cari dulu berapa S3 itu S3 berarti Nnya 3 per 2 kemudian 2 U1 U1nya memang belum diketahui ya oh iya kita ingat ini dulu tadi SN ya salah saya bukan kerumus ini dulu jadi kita kerumus yang dikasih tahu itu SNnya oke saya abut dulu ya coba kita ganti penghapusnya nah disitu SN itu kan sama dengan N kuadrat ditambah 5N nah ini dulu yang kita pakai yang sebelumnya jangan dulu nanti akan digunakan nah berarti kalau Nnya 3 berarti 6 dikali 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 nah hasilnya kan sama dengan 6 kali 3 kuadrat berarti 6 dikali ini 3 kuadrat kali 9 ya kemudian tambah 5 kali 3 nah langsung aja itu 15 nah sekarang 6 kali 9 itu kan 54 kemudian kita tambah 15 hasilnya adalah 6 9 jadi S3 itu adalah 6 9 nah sekarang baru kita gunakan rumus yang tadi nah SN kan sama dengan N per 2 sekian-sekian tuh yang diatas N per 2 kali 2 U1 tambah N min 1 kemudian B nah kalau kita mulai dari S3 kenapa 3? karena Nnya 3 ya tadi ya karena maksimal S3 nah itu kan sama dengan N per 2 3 per 2 kemudian 2 U1 U1nya belum diketahui jadi tambah N min 1 yaitu 3 kurang 1 berarti 2 sisanya kemudian kali B berarti 2 kali B lalu S3 katanya tadi dari perhitungan kita yaitu 69 kemudian ini 3 per 2 oke ini berarti kita keluarkan saja 2 nya ya oke bentar ini jangan dibuat pilih aja lah kali 2 ini kan karena sama-sama ada 2 itu bisa kita keluarkan aja 2 nya oke sekarang kita coba geser dulu nah kita keatas kan selanjutnya kita hitung yang ini berarti kan ini 2 nya hilang ya habis gitu ya ada 2 di sini nanti berarti kita buat di sini 69 itu sama dengan 3 U1 tambah B nah pindah ruas berarti U1 tambah B itu sama dengan ini 69 per 3 ya ini pindah ruas ke sini jadi 69 per 3 cuman saya buat U1 tambah B nya sebelah kiri oke nah jadi U1 tambah B nya sama dengan 2 3 nah kalau kita ingatkan sebenarnya kita coba U2 U2 itu kan sama dengan ini rumus UN dulu itu kan U1 ditambah N-1 kali B nah kalau kita N nya 2 itu sama dengan U1 ditambah N nya 2 kurang 1 berarti 1 ya kali B ini kan sama dengan U1 tambah B nah di atas tadi udah kita peroleh tuh U1 tambah B itu 23 artinya ini berarti sama dengan oh iya ini tadi 69 per 3 itu sama dengan 2 3 nah berarti U1 tambah B itu U2 dan U3 selanjutnya kita akan mengetahui nilai U1 nah berangkatnya dari sini kita akan memperoleh nilai U1 dari S2 berarti kan menggunakan rumus SN itu SN yang dikasih tahu 6N kuadrat itu berarti 6 dikali N kuadrat ya katanya 2 kuadrat ditambah 5N N nya 2 berarti SN nya adalah 6 kali 2 kuadrat berarti 6 kali 4 ditambah 5 kali 2 ini kita peroleh 6 kali 4 24 ditambah 5 kali 2 berarti 10 24 tambah 10 berarti 3 4 jadi S2 sama dengan 3 dan 4 dengan catatan yang sama kayak tadi kita buat S2 itu sama dengan pakai rumus yang umum yaitu N per 2 kali 2 U1 tambah N min 1 kali B nah N nya 2 per 2 kemudian dikali 2 U1 ditambah N nya berapa N nya 2 kurang 1 berarti 1 kali B oke berarti dari sini kita peroleh 3 per 2 dikali oh ya bukan 3 per 2 ini kan S2 dikasih tahu tadi dari perhitungan kita sebelumnya 3 ke 4 nah ini 2 per 2 jadinya 1 ya kemudian dikali 2 U1 tambah 1 B berarti 2 U1 tambah B bisa saja 2 U1 tambah B oke coba kita geser lagi ini masih S2 oke kemudian setelah itu kita hitung nah oh ya ini sebenarnya kalau kita kalau kita pisahkan ini sebenarnya ada cara rumus lain cuma ini sebenarnya 2 U1 itu kan U1 tambah U1 tambah B ya nah dimana 3 4 itu sama dengan U1 ditambah U1 tambah B ini tadi kan udah kita peroleh tuh yaitu 23 atau U2 ya berarti disini 3 4 sama dengan U1 tambah U2 nah 3 4 sama dengan U1 tambah U2 tadi U2 nya itu 23 berarti U1 sama dengan 3 4 tindak ruang sepertiga nya berarti kurang 23 hasilnya sama dengan 11 oke jadi U1 udah kita peroleh yaitu 11 selanjutnya yang belum kita peroleh yaitu U3 nah untuk mencari U3 pertama kita tentukan dulu nih karena udah diperoleh U2 dan U1 dari situ kan kita peroleh bedanya sama dengan U2 kurang U1 yaitu apa namanya U berapa U2 nya 23 kemudian U1 nya baru kita peroleh yaitu 11 maka dari sini kita peroleh bedanya yaitu 12 nah selanjutnya yang akan kita tentukan yaitu U3 nah U3 menggunakan rungs UN yaitu A ditambah N-1 kali B berarti A nya yaitu U1 ya atau UN itu sama dengan U1 tambah N-1 kali B oke disini saya buat UN dulu ya UN berarti U1 tambah N-1 kali B nah U1 nya kita peroleh ini berarti U3 sama dengan U1 nya ini 11 N-1 N nya 3 disini kurang 1 berarti 2 kali B B nya 12 berarti 11 ditambah 2 kali 12 yaitu 24 hasilnya adalah 3 5 jadi dari sini kita peroleh U1 nya sama dengan 11 kemudian U2 nya sama dengan 23 kemudian U3 nya sama dengan 35 oke sampai jumpa selamat menikmati